Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Asnan Wai di channel kesayang kita bersama Asnan Wai gimana kabarnya teman-teman semoga sehat walafiat ya amin ya robbal alamin eh pejuang penelitian yang sedang melaksanakan eh sebenarnya yang lagi membuat proposal semangat yang sedang melaksanakan penelitian semangat yang menyusun mengolah data setelah penelitian semangat dan yang mau ujian juga semangat semuanya semangat eh kali ini khusus untuk yang teman-teman mau melaksanakan penelitian jadi teman-teman yang mau melaksanakan penelitian itu perlu senjata ya tidak hanya orang yang mau perang ya yang mau yang perlu senjata tetapi teman-teman yang mau penelitian juga perlu senjata apa itu senjatanya tentu senjatanya adalah namanya instrumen kalau di penelitian jadi instrumen itu adalah alat ukur untuk mengukur variable yang ada di penelitian kawan-kawan ya kalau senjata itu mau perang itu harus disesuaikan kira-kira musuhnya itu seperti apa senjatanya harus valid dan juga reliable ya kalau musuhnya itu jauh jangan pakai bedil pistol ya jarak pandang eh jarak pandang jarak tembak itu terbatas tetapi pakai panah mungkin ya panah yang super cepat gitu ya lebih valid dan reliable begitu pun untuk penelitian teman-teman ya jangan salah ukur jangan salah measurement jadi valid itu bisa mengukur apa yang diukur dan juga reliable itu konsisten ajek gitu ya sahih dan ajek bagaimana menyusun instrumen yang valid dan reliable ada enam langkah yang pertama teman-teman tentukan dulu identifikasi dulu variabelnya ya variabel variabel yang ada di judul teman-teman contoh misalnya jam judul saya penelitian saya adalah pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar berarti disitu teman-teman identifikasi dua variabelnya ada berapa ada dua ya yaitu variabel bebasnya adalah motivasi belajar dan eh sebagai variabel dependent dan juga variabel terikatnya eh eh kebalik ya variabel terikatnya dependent variabel bebasnya independent ya nah variabel terikatnya adalah yang hasil belajar oke jadi kita ulang lagi yang motivasi itu sebagai variabel terikat dan juga hasil bebas dan juga hasil belajar itu sebagai variabel terikat clear setelah langkah pertama identifikasi variabel variabelnya sudah maka langkah kedua teman-teman wajib menentukan dimensinya ya apa itu dimensi ruangnya lingkupnya itu loh jadi kalau misal kita taruh motivasi lingkupnya apa motivasi biasanya apa teman-teman ada dimensi intrinsic atau extrinsic ya internal atau eksternal jadi motivasi dari dalam dan juga dari luar ya ada dua dimensi katakanlah seperti itu ya cuma kalau mau diperinci lagi enggak masalah kemudian kalau sudah dimensi itu kalau tes tadi ya kalau tes berarti nanti teman-teman apa yang yang mau diukur dulu secara umum dulu yang memayungi dulu kita fokus ke motivasi dulu satu-satu aja ya untuk biar lebih clear yang ketiga setelah menentukan dimensi teman-teman harus menentukan indikator nah indikator orang lapar Tawa wah mau tarongnya mau berkelahi ya kalau lapar tapi kalau indikator indikator motivasi berarti tadi dari dalam misalnya minat gitu ya senang terhadap pelajaran nah itu indikatornya diperinci lagi teman-teman diperinci lagi kalau yang eksternal misalnya dorongan dari orang tua atau guru gitu ya dan seterusnya itu indikator ya indikator dari masing-masing dimensi itu dibuat setelah yang ketiga tadi indikator sudah yang keempat adalah teman-teman menentukan kisi-kisi nah ini penting sekali kalau angkat tadi kalau motivasikan angkat ya kalau kisi-kisi angkat berarti komplit ya kisi-kisi motivasi apa nomor kemudian nanti ada dimensi ada indikator indikator kemudian butir positif atau negatif itu kisi-kisi lengkap setelah kisi-kisi jadi teman-teman langkah keberapa itu dua tiga empat lima ya langkah kelima adalah setelah indikator kisi-kisi jadi maka teman-teman wajib membuat apa itu butir-butir ya butir-butir pertanyaan maupun butir-butir penyataan ya ya misalnya tadi senang terhadap atau minat terhadap pelajaran berarti teman-teman wajib menurunkannya dari indikator tadi menjadi butir-butirnya yaitu misalnya saya selalu datang tempat waktu ketika belajar ini saya mempersiapkan ini sebelumnya itu namanya butir-butir butir-butir itu dijabarkan dari indikator tadi ya telah membuat kisi-kisi dulu baru teman-teman tuangkan ke butir-butirnya yang nomor lima kemudian yang keenam tentu ini penting biasanya kalau sudah membuat butir-butir pernyataan maupun pertanyaan teman-teman biasanya lupa melupakan yang ini apa itu yaitu membuat atau menyusun petunjuk pengisian atau petunjuk penggunaan instrumen tadi dalam hal ini angkat ya tadi ya Nah itu penting misalnya teman-teman di situ setelah kan angkat tadi ya nama identitas macam-macam sertakan petunjuk pengisian misalnya petunjuk pengisian silahkan anda contreng di salah satu kolom di setiap baris itu di yang sesuai berbeda dengan apa kondisi yang anda alami misalnya apakah disitu nanti skalanya cuma 4 setuju sangat setuju eh sangat setuju setuju tidak setuju jangan sangat tidak setuju misalnya ya atau pakai lima netral misalnya atau ragu-ragu itu silahkan kasih petunjuk yang jelas yang clear sehingga tidak ada eh apa namanya ambil bias ya bias gitu ya jadi itu langkah ke enam teman-temannya kalau enam langkah tadi itu sudah di teman-teman lakukan maka ketika nanti teman-teman ada uji baik itu valid secara isi maupun secara konten konstruk ya ada dua ya paling enggak sebenarnya ada banyak jenis validitas isi itu nanti oleh expert yang konten konten itu ya yang konstruk itu uji coba nanti kalau teman-teman bingung nanti silahkan apa namanya tanya di kolom komentar ya kalau itu sudah enam langkah tadi sudah dilaksanakan teman-teman Insya Allah itu instrumennya senjatanya itu valid untuk penelitian kalau instrumennya valid maka itu hasilnya nanti hasil penelitian juga Insya Allah akan valid kalau hasil penelitian valid maka nanti kesimpulan pun akan valid semoga sukses ya kalau masih bingung bagaimana mencun kita diskusi di kolom komentar semoga bermanfaat tetap semangat salam bahagia dan tentunya selesaikan sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh